Nah ini nih yang masih jadi perdebatan batin Oke satunya turun sini Oke 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 First fitting ke sekarang problemnya sih untuk badan-badan tipe Aaron agak-agak bulky di torso atas itu pasti ada sedikit challenge-nya Karena bagian dadanya dia pasti akan agak keliatan ini untuk bikin shape visualnya disini siluetnya itu bagus keliatan slim itu lebih challenging tapi kita akan berusaha hajif itu Jadi waktu pertama kali kita dihubungin sama Tim My Story sih sebenernya aku udah kebayang sih baju seperti apa yang akan aku buat Dan ketika kita ketemu di sana I found that the wedding thing will be like industrial geometrical wedding So I changed my mind actually I do transformable dress Yang biasanya kita lakukannya di belakang layar But we want to do it on stage Yang paling aku takutnya adalah zipper problem Sometimes in some dresses kayak Ya mungkin karena zippernya itu sendiri yang bermasalah Dari factoringnya Or I don't know I don't know Kesan pertamanya sih waktu ketemu bubbly banget ya Gue capturenya bakal lebih natural juga No fake moments, all real moments Lebih lega banget sih Pasti hari-hanya pasti lebih gampang Soalnya udah ketemu orangnya kan Untungnya aku yang ngelakuin makeup buat both pre wedding sama weddingnya Wow, keren banget tuh kan So girly Kita kan ngelakuin Sikapannya ngelak-ngelak aja Kayak jauh juga Itu kayak jauh banget Itu kayak jauh banget Itu udah gila banget Dan kamu sebentar lagi kan jadi seorang istri Keluarga kamu itulah dirimu sendiri Kebahagiaan kamu itu di keluarga kamu Jangan tinggalkan Tuhan Karena apapun itu Semua berkat dan semua kebahagiaan itu Adalah takut sama Tuhan Sebulan Sebentar lagi kan kamu berdua agar Kedepan Bukannya lebih mudah kehidupan ini Akan lebih banyak lagi Persoalan yang akan kalian hadapi Tapi kalo kalian bisa Diantara kalian bersatu Bisa diatasi semua Berusaha supaya akur dengan Eron terus gitu Hidup dengan Eron harus sabar Kamu bisa ngatasi dia kok Urusnya Eron men Jaga baik-baik rumah tangga Hubungan baik dengan Wulan Dengan Saudaranya Wulan Dengan orang tuanya Wulan Karena kamu menikah dengan Wulan berarti kamu menikah dengan keluarganya juga Kemudian sayang Wulan itu Ya supaya panggilan sayang itu terus Jangan cuma mau pacaran aja main sayang-sayang Dia sendiri sangat care pada orang-orang lain Tapi dia juga menuntut perhatian yang cukup Bukan orang yang terlalu mudah Terlalu mudah Jangan sampai salah Harus mau ngalah Sehari bisa 2-3 sampai berapa kali ribut Kalo tidak dua-duanya mau ngalah Tapi kalo mau ngalah nanti kamu lihat deh Dua-duanya akan amat senang gitu Itu aja yang saya bilang Very touching Dengan secara ringkas bisa men-describe kelemahan aku Kekhawatiran mereka mungkin Dengan karakter aku yang kata papa Not very easy Tapi Itu hujangan yang bagus untuk Eron aku rasa I knew he was there He was in there Cuman Ya itu mungkin buat seluruh dunia baru pertama kali ngeliat dia ngomong gitu Tapi it was nice seeing that from him Ya We're very happy